Jua'il tu'li al-arubwa masjiddan wa ta'urun Tanah dimana saja Al-Berada Itu bisa dijadikan masjid Atau bisa dijadikan tempat untuk sholat Oleh karena itu Seseorang yang Dari umatku apabila Sudah masuk waktu sholat Baik itu di rumah Di masjid Di lapangan Atau di sahara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Allah fabayna qulubina Fasbahna binikmatihi ikhwana Alhamdulillahilladzi La'ilmalana illa ma'allam tanainaka antal alimul hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina jama'in amal ba'dun Jama'ah sholat maghrib Jama'ah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang tayamum Tayamum ini bagian dari Toharah Yang mana Toharah Dalam hal tayamum ini adalah Alternatif Dalam kondisi Tidak normal Dapat kita jumpai Kita sendiri juga pernah Mengalami Ketika kondisi kita sedang tidak normal Maka Tayamum atau Aturan Allah, syariat Allah Yang lain itu akan berlaku Makanya Perlu kita bekali Apabila kita dalam kondisi Tidak biasa Maka Kita akan pakai Tayamum ini Saya pernah Tayamum itu sampai satu bulan penuh Satu bulan penuh tayamum Karena luka Sebab percelakaan Terus kemudian Tidak boleh kena air Terus ya Dalam kondisi Tidak normal Mau gak mau Kita harus menjalani Apa namanya Syariat ini Tuntunan Rasulullah Dalam hal ini Baik Saya bacakan Ada Ada Sepuluh Apa namanya Apa namanya Sembilan Sembilan Apa namanya Bahasan Dalam hal ini Yang pertama Bahasan pertama adalah Ta'rifuhu Atau Definisinya Secara bahasa Tayamum itu disebut Al-Kosdu Yaitu Bertujuan Menuju Ke suatu tempat Atau sesuatu Demikian juga Al-Hajjuh Secara Lafat Secara bahasa itu disebut Al-Kosdu Menuju pada Satu Tujuan Atau satu tempat Ada pun secara syargi Definisinya adalah Al-Kosdu Ilas Su'idi Limashil Wajahi Waliyadaini Biniyatin Istibah Hatis Solati Wanahwiha Yaitu Menuju Menggunakan Dalam hal ini Menuju Menggunakan As-Said Artinya As-Said itu adalah Permukaan bumi Jadi Lebih Populernya Yang kita sebut Dengan debu Menggunakan debu Untuk Untuk Mengusap Wajah Dan kedua tangan Dengan Satu niat Untuk Biar Boleh Solat Biar Bisa Melaksanakan Solat Atau Selain Solat Di antaranya Untuk Membaca Al-Quran Disunatkan Solat Mu'akad Penu'ah Ada Apa namanya Dimantakan Layana Suhu Illal Mubaharun Itu adalah Dalamnya Orang yang baca Al-Quran Harus dengan Punya Wudhu Ini Juga demikian Kalau tidak bisa Wudhu Atau Terhalang Karena Wudhu Karena tidak ada air Atau Karena Wudhu Maka Bule Layamun Juga demikian Demikian juga Penggantinya Mandi Besar Mandi Junuh Itu juga Bisa Digantikan Oleh Tayammu Baik Ini yang Pengertiannya Kemudian Yang kedua Dalilu Masyurui Yatihi Dalil Dasar Disyariatkannya Tayammu Sabata Masyurui Yatahu Bilgitab Biwasunati Walijmah Ada tiga Dasar Yang pertama Bilgitab Dengan Al-Quran Kitab Allah Yang kedua Sunnah Sunnah Nabi Yang ketiga Adalah Ijmah Yaitu Pendapatnya Para ulama Yang sama Dalam hal ini Dalam hal Tayammu Yang pertama Amal kitab Apabila kalian Dalam keadaan sakit Dalam keadaan sakit Atau dalam Pempergian jauh Atau kalian Keluar dari Tempat Buang Hajat besar Atau Kalian Nah ini Lamas Tumunisa Itu menurut Abu Hanifah Itu adalah Jimah Jimah Dengan Istri Setelah kalian Jadi Buang Hajat Besar Kemudian Atau Jimah Istri Kalau Imam Syafi'i Ngatakan Lamas Tum Itu Bersentuhan Tangan Lagi Perempuan Maka Suami Istri Itu Menurut Imam Syafi'i Ketika Bersentuhan Batal Wudunya Nah ini Terus Kemudian Kalau Imam Abu Hanifah Dan nampaknya Imam Ahmad Ibn Hambal Juga Mengikuti Abu Hanifah Lamas Tumunisa Adalah Menjimah Istri Kalau Bersentuhan Kemudian Kalian Tidak Mendapatkan Air Untuk Mandi Maka Tayamum Kalian Dengan Debu Atau Tanah Tanah Yang Suci Famsahu Biujuhikum Wa'idihikum Inna Allah Kana Afu Waduhu Maka Usaplah Wajah Kalian Dan Kedua Tangan Kalian Karena Allah Itu Sangat Mengampuni Maha Pengampun Dan Maha Pengampun Maha Pemaaf Dan Pemangpun Kemudian Ada Yang kedua Dasarnya Sunnah Adalah Bumi Ini Diperuntukkan Untukku Dan Untuk Umatku Sebagai Masjid Yang Suci Tempat Untuk Sujud Tempat Untuk Solat Dimana Saja Seorang Menemui Waktu Solat Masuk Dalam Waktu Solat Dari Umatku Maka Disisinya Itulah Di tempat Itulah Dia Bisa Solat Atau Suci Yang ketiga Dasarnya Isma Adalah Lianal 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 Muslimina Ajma'u Ala Annat Tayammum Masyru'un Badlan Minal Wuduhi Wal Gusli Fi Ahwalin Khasatin Injma'nya Atau Kesamaan Pendapatnya Para Umat Islam Mereka Kesamaan Pendapatnya Bahwa Tayammum Itu Bisa Menggantikan Wuduh Dan Mandi Baik Kemudian Pembahasan Yang ketiga Ikhtisosu Hadihil Ummah Nah Ini Nampaknya Tayammum Itu Hanya Untuk Umatnya Nabi Disyariatkan Kepada Untuk Nabi Dan Untuk Umatnya Anjabir Radiyallahu Anwar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maqala U'tiyat Khamsan Lam Yuktohuna Ahadun Qabli Ada Lima Hal Yang Telah Diberikan Kepadaku Yang Mana Lima Hal Ini Tidak Diberikan Kepada Umat Sebelum Ku Nusir Itu Berrubi Masih Rota Syahrid Ini Dalam Surah Nabawiyah Sebutkan Suara ketika Rasulullah Itu Mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Pertolongan Itu Diantaranya Dua Mendapat Pertolongan Itu Dengan Dua Cara Wasta'inu Bisobri Wasolat Nah Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat Sabar Itu Ada Tiga Macam Ini Saya Sebutkan Ini Aja Rasulullah Dalam Menanggung Beban Da'wah Beban Risalah Tanggung jawab Kenabian Dan Rasulullah Untuk Menyampaikan Kepada Umat Suatu Ketika Mendapatkan Cobaan Ujian Keberatan Pertentang Pertentang Permusuhan Dari kaumnya Selama Satu Bulan Kemudian Rasulullah Baru Mendapatkan Jalan Keluar Nah Ini Menunjukkan Bahwa Bahwa Ini orang Da'wah Gawa Ini orang Da'wah Gawa Ini orang Ngajak Kebaikan Itu Mesti Ya berat Suatu Ketika Ya coba Waktunya Sebagian Waktunya Untuk Mengajak Manusia Kepada Kebaikan Mengajari Umat Manusia Kepada Kebaikan Meluruskan Bukan aja Itu aja Tapi juga Meluruskan Bahkan Mencegah Kemungkaran Ini yang Yang sulit Inilah Kalau Mengajak Kebaikan Kalau Dari saat Sekarang Ini Banyak Sekali Orang Yang Ajak Kepada Kebaikan Tetapi Sedikit Sekali Yang Mencegah Kemungkaran Kalau Sudah Mencegah Kemungkaran Sudah Pasti Banyak Yang Ya Ada Yang Membenci Kemudian Ada Yang Memusuhi Ada Yang Mengancam Karena Diantaranya Menjegah Kemungkaran Itu Ya Pasti Akan Ada Yang Merasa Dirugikan Ada Merasa Yang Dihalang Halangi Ada Yang Merasa Kepentingannya Itu Diganggu Dan Sebagainya Inilah Resikonya Oleh Karena Itu Rasulullah Dalam Suatu Perjalanan Dakwahnya Suatu Ketika Sampai Selama Kurang Lebih Satu Bulan Itu Mendapatkan Cobaan Nah Ini Ini adalah Khusus Kepada Nabi Kemudian Baju Al-Arwa Masjidan Wata Murad Tanah Dimana Saja Berada Itu Bisa Jadikan Masjid Ya Atau Bisa Jadikan Tempat Untuk Sholat Oleh Karena Itu Seseorang Yang Dari Umatku Apabila Sudah Masuk Waktu Sholat Baik Itu Di rumah Di Masjid Di Lapangan Atau Di Sahara Ya Kalau Mungkin Yang pernah Haji Atau Umrah Coba Ketika Di Tanah Suci Sana Jalan Menapai Kalau Katakanlah Situs Yang di Perjalanan Rasulullah Ke Gua Tur Atau Ke Gua Hiro Coba Itu Luar biasa Suatu Ketika Kita Melewati Masuk Dalam Waktu Sholat Maka Disitulah Kita Bisa Melaksanakan Sholat Karena Bumi Ini Dikatakan Disini Suci Dan Bisa Menjadikan Tempat Untuk Sholat Wafu Latli Al-Ghana'in Walam Tahul Li'ahadir Pabli Wali Rampasan Perang Pada Zaman Sebelum Rasulullah Itu Tidak Boleh Di Diambil Tidak Boleh Dimati Tapi Pada Zaman Rasulullah Boleh Khususus Untuk Rasulullah Dan Waktitu Asyafa'ah Dan Saya Bisa Memberikan Syafa'at Atau Pertolongan Wakana Nabi Yuba'atu Fi'awihi Khosatan Wabu'ithu Ila Nasi'amatan Nabi Nabi Sebelum Itu Dihutus Kepada Umatnya Dan Untuk Umatnya Tetapi Aku Ini Diberintahkan Untuk Manusia Semuanya Kemudian Yang keempat Sabah Bumas Ruiyatihi Ini Mungkin Tadi Sudah Kita Sebutkan Dalam Al-Quran Sebabnya Diantaranya Baik Mungkin Kita Akhirkan Nanti Ini Ada Sebab Ini Tetapi Sudah Jelas Di dalam Al-Quran Disebutkan Apabila Kalian Sakit Atau Tidak Mendapatkan Air Maka Kalian Bisa Melakukan Tayang Dari Dalam Subuh Salam Ada Dua Sebab Yang Pertama Sebab Al-Azimah Yang kedua Sebab Ruhsah Kalau Azimah Itu Keinginan Memang Diniati Untuk Tayamuk Niat Untuk Melakukan Tayamuk Kemudian Kalau Lihudrin Yang kedua Ruhsah Ruhsah Itu Karena Keringanan Itu Karena Sakit Kalau Azimah Memang Tidak Ada Air Kemudian Boleh Tayamuk Niat Kemudian Apabila Ada Air Tapi Sakit Itu Ruhsah Dalam Subuh Salam Seperti Itu Ini Secara Umum Sebab Di Syariatkan Tayamuk Yang kelima Al-Asbabun Mubihah Lahu Sebab Dibolehkannya Untuk Melakukan Tayamuk Ibah Tayamun Lil Muhtifi Hadatan Azhur Au Akbar Boleh Orang Yang Sedang Hadas Kecil Maupun Besar Itu Melakukan Tayamuk Fil Habari Wasafari Baik Di rumah Maupun Dalam Perjalanan Jauh Ida Wajada Sabah Ida Wujida Sabah Minan Asbab Bil Adiyah Apabila Ada Sebab Berikut Ini Ada Lima Ya Baik Ada Empat Dal Alir Bajim Dal Yang Pertama Dalam Kalau Tidak Ada Air Kemudian Yang Kedua Baik Tidak Nabihi Jarohatun Aum Marodun Aujirohatun Aum Marodun Karena Sakit Atau Karena Luka Dulu Ketika Saya Dapat Musibah Itu Karena Ada Jahitan Dan Ada Luka Yang Tidak Boleh Sama Sekali Kena Air Kalau Kena Air Itu Bisa Memperlambat Bukan Saya Tidak Membahayakan Tapi Bisa Memperlambat Kesembuhan Itu Juga Boleh Supaya Tidak Seperti Sembuhnya Maka Tidak Tersentuh Air Terus Yang Nah Ini Yang Yang Pertama Ini Di Dalamnya Jirmaan Ada Air Tapi Tidak Cukup Untuk Suci Di Hadith Ibn Hussein Radiyallahu Bala Kunna Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Fisa Farid Wasallam Binnasi Faidhahu Waradzulun Mu'tazilun Waqala Kami Bersama Rasulullah Dalam Suatu Perjalanan Jauh Sedang Solat Kemudian Kami Setelah Itu Mendekati Seseorang Yang Menyediri Mamanaka Antus Sallia Apa Yang Membuatku Tidak Terhalam Untuk Solat Bersama Kami Kala Asobatni Jana Tatun Saya Ini Sedang Junuh Walama'ah Dan Tidak Ada Air Yang Cukup Yang Lain Tidak Sebutkan Tayamun Berarti Patah Budi Tetapi Dia Karena Junuh Dan Tidak Ada Ada Air Tidak Tidak Cukup Untuk Mandi Kemudian Kamu Boleh Tayamun Kan Ada Air Tetapi Tidak Cukup Untuk Mandi Maka Kalian Boleh Tayamun Baik Kemudian Nah Ini Yang Ini Garuri Yang Kedua Apabila Ada Luka Atau Sakit Kalau Maka Air Maka Akan Menambah Sakitnya Atau Menunda Kesembuhannya Itu Bisa Punya Keyakinan Nanti Pakai Air Itu Akan Sembuhnya Tertunda Atau Menjadi Tambah Sakitnya Baik Itu Karena Pendapatnya Orang Yang Berpengalaman Atau Dari Dokter Atau Karena Kira-kira Sendiri Dia Kira-kira Sendiri Karena Punya Pengalaman Suatu Ketika Luka Kemudian Kena Air Maka Tidak Sembuh Nah Itu Bisa Jadi Dasar Nah Ini Kita Bisa Dalam Hal Ini Tentu Ijdihat Itu Terbuka Ketika Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Dalam Tidak Normal Ini Normal Atau Enggak Itu Kita Bisa Berijdihat Misalnya Pengalaman Pernah Sakit Kena Air Kemudian Tidak Sembuh Sembuh Maka Disini Bisa Berijdihat Oh Berarti Dalam Kondisi Tidak Normal Nah Seperti Terus Dihhatkan Cabir Kami bepergian jauh Ada batu yang mengenai seseorang Kemudian Batu tersebut menaik kepalanya Kemudian Sumbak ikhtalama Kemudian Dia berangan-angan Kemudian Dia Memikirkan Kemudian Dia mau Ini Bimbang Dia boleh Dapat Rukso atau enggak Fasalah Sahabah Kemudian Dia Tanya Kepada Sahabatnya Seperti Ini Apakah Saya Belim Tayammu Kemudian Ada yang Jawab Kalau Sahabatnya Terus Mengatakan Kalau Belum Dapat Saya Kamu Tidak Boleh Tidak Ada Rukso Kamu Bisa Mandi Atau Bisa Menggunakan Air Kemudian Dia tidur Mandi Setelah itu Jarak beberapa Waktu Kemudian Mati Kemudian Rasulullah Diberitahu Tentang Kejadian Tersebut Mereka Telah Membunuhnya Para sahabatnya Tadi Dengan Benar Katakanlah Fatwa Atau Saran Yang Saran Itu Keliru Menyebabkan Sebab Yang Fatal Kematian Maka Rasulullah Mengatakan Seperti itu Mereka Membunuhnya Kalau Mereka Tidak Tau Tanya Karena Obatnya Orang Yang Tidak Tau Itu Adalah Bertanya Yang Yang Luka Tadi Perlakukan Seperti Itu Tidak Perlu Dikenakan Air Baik Nanti Ada Istilah Jabiroh Jabiroh Itu Gip Bagi Bagi yang Patah Tulang Atau Yang Karena Kondisi Darurat Di Kip Atau Di Apa Namanya Di Perban Nah Itu Bisa Yang 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 Berban Yang Sakit Kemudian Di Usap Kemudian Yang Lain Dibasuk Dengan Air Apabila Dia Mandi Janakan Baik Dalam Kondisi Diliin Banget Saya Punya Temen Dari Rusia Ketika Suhu Minus Itu Orang Di Luar Rumah Gak Pakai Kaos Tangan Ketika Kondisi Sangat Dingin Tidak Segera Masuk Rumah Itu Bisa Beku Akhirnya Bisa Diamputasi Untuk Yang Dalam Kondisi Darurat Seperti Itu Segera Ketika Suhu Itu Di Bawah Nol Itu Mereka Tidak Bisa Keluar Dengan Bimbas Harus Pakai Pengaman Harus Pakai Tutup Kepala Dan Sepak Seperti Itu Dalam Kondisi Seperti Ini Boleh Kondisi Yang Sangat Dingin Seperti Itu Boleh Tayamuk Bagaimana yang Di Eskimo Yang Di Sana Dalam Kondisi Begul Ya Boleh Gak Mandi Gak Apa Tayamuk Tayamuk Ternyata Apa Namanya Ditutup S Bagaimana Nah Disini As-Said As-Said Itu adalah Permukaan Bumi Permukaan Bumi Itu ada Tanah Ada Batu Ada Pasir Pasir Boleh Pasir Boleh Terus Kemudian Ada Es Permukaan Bumi Tidak S Tetapi Kan S Bukan S S Lilin Atau Yang Bisa Cair Ya Perpukaan Bumi Seperti Itu Baik Kemudian Dalam Kondisi Lidak Normal Yang Jelas Sekarang Di Gaza Atau Di Palestine Kemarin Kalau Keluar Rumah Ketempat Udu Bahaya Apa Namanya Rudal Dari Israel Itu Boleh Seperti Itu Boleh Ini Sebutkan Sini Mengkhawatirkan Keselamatan Dirinya Atau Kehormatannya Atau Mahli Atau Kehilangan Teman-temannya Atau Antara Dia Dengan Musuh Ada Jarak Yaitu Antara Musuh Dengan Air Itu Ada Antara Air Dengan Dia Ada Jarak Yaitu Musuh Yang Musuh Yang Bisa Membunuhnya Maka Boleh Seperti Itu Bukan Normal Boleh Tayammum Kemudian Yang Keenam As As So'idu Alladhi Tayam Ya Tayam Mamubih Ini Sebutkan Dengan Gebu Atahir Dan Yang Suci Dan Segalanya Yang Menempati Di Atas Bumi Ini Artinya Yang Menutupi Bumi Ini Karami Seperti Pasir Walhajari Dan Batu Ya Dan Tanah Ini Pasar Tapi Tidak ada Airnya Ya Kelihatan Ini Kemudian Kalian Bertayam Allah Dengan Permukaan Bumi Yang Suci Alibah Mengatakan Al-Anna So'id Wajhul Ardi Yang Disebut So'id Adalah Permukaan Bumi Itu Debu Maupun Selain Debu Yang Ketujuh Kata Ajaran Dayam Al-Tayam Al-Mudayam Ayyukad Hima An-Niyah Yang Pertama Niyah Saya Teringat Ketika Diajari Ketika Masih MTS Guru saya Itu Ini Belum Membaca Ini Belum Baca Ini Debu Kemudian Ditempukkan Atau Pasir Kemudian Di Tiup Ada Ada lagi Yang Ketebalan Misalnya Terus Kemudian Di Wajah Ini Kemudian Tempuk lagi Yang lain Kemudian Tangan Sampai Sini Sampai Siku Kemudian Begini Terus Kemudian Ini Ketika Dulu Diajarkan Dulu Tidak Baca Ini Belum Bisa Sekarang Tata caranya Disini Sebutkan Sekali Ada Jadi Debu Misalnya Tempukkan Gini Kemudian Ditiupkan Supaya Tidak Apa Namanya Belepotan Ini Belepotan Debu Kemudian Sekali Tau Kemudian Langsung Tangan Ini Sampai Siku Kemudian Di Balik Gini Ini Caranya Yang Sebutkan Dalam Bikis Sunah Ini Baik Tidak Ada Hadis Yang Secara Jelas Lebih Sohif Dan Lebih Jelas Dari Hadis Amar Ajenab Tulu Falam Usip Al Ma'ah Fatama'at Tuh Fis Suhidi Saya Ini Dalam Keadaan Junuk Suatu ketika Junuk Kemudian Saya Tidak Dapatkan Air Kemudian Saya Pergi Menuju Ke Turuk Atau Ke Permukaan Bumi Kenapa Menamanya Dua tangan Dari Tepukkan Gini Kemudian Watan Fafifihima Kemudian Engkau Tio Biar Tidak Terlalu Neblek Atau Ini Tepel Sumbha Masahabihima Wajahu Wakaffai Kemudian Setelah itu Gautipkan Engkau Usapkan Wajah Langsung Tangan Nah Kedua Ini Hadis Dari Ammar R.A Baik Rauh Bukhari Dan Muslim Bidanya Sampai Ilar Ros Waini Pergelangan Tangan Baik Yang Kedelapan Apa Yang Dibuluhkan Ketika Tayammu Apa Yang Dibulihkan Setelah Tayammu Yang Yaitu Ini Tayammu Seperti Wuduh Atau Menggantikan Wuduh Dan Mandi Ketika Tidak Ada Air Maka Boleh Seperti Hanya Ketika Wuduh Maupun Mandi Setelah Itu Boleh Apa Namanya Sholat Boleh Tawaf Boleh Sholat Boleh Tawaf Boleh Membaca Al-Quran Boleh Sholat Sunat Dan Sekali Wuduh Itu Boleh Melakukan 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 Sholat Sholat Baca Quran Tawaf Demikian Juga Tayammu Saya ingat Dulu ketika Ngaji Di Kaya Kampung Itu Ngatakan Bahwa Tayammu Itu Sekali Tayammu Hanya Untuk Sekali Sholat Nah Dulu Mesti Ingat Ternyata Ternyata Enggak Disini Menggantikan Wudhu Semuanya Semua Ibadah Yang Diserahkan Wudhu Maka Juga Boleh Dilakukan Ketika Tayammu Sebagaimana Diboleh Setelah Tayammu Atau Wudhu Atau Mandi Melakukan Ibadah Apa Saja Baik Yang Kesebilan Nawakiduhu Yang Membatalkan Tayammu Yang Membatalkan Dulu Kecuali Tambah Kalau Ada Air Dan Masih Dalam Waktu Sholat Misalnya Kita Sholat Madri Kemudian Mada Waktu Sholat Sudah Tayammu Kemudian Ketika Datang Kemudian Ada Kiriman Air Maka Batal Tayammu Harus Udhu Air Itu Boleh Mampu Menggunakan Air Baik Lagi Ini Sholat Dibayammu Kemudian Ini Kasus Ketika Orang Sudah Tayammu Kemudian Sholat Sholat Wajib Kemudian Setelah Itu Sholat Waktunya Sholat Masih Ada Datang Air Bagaimana Sholatnya Boleh Tidak Mengulangi Sah Tadi Sholatnya Tayammu Sholatnya Sudah Sah Tidak Perlu Mengulangi Atau Mengganti Sholat Atau Buduh Dan Sholat Yang Dilakukan Karena Tayammu Tadi Dengan Tayammu Tadi Baik Di sini Ada pertanyaan Tentang Kemudian Ya Sah Musafirnya Ya Musafirnya Pakai Pusawat Juga Boleh Pakai Apa Namanya Tidak Model Juga dalam pergian tadi kalau nggak ada air yang pertama kalau di sini ke Surabaya di Isidoro akhir-akhir di dalam Oh iya Oke seperti di pesawat ya pernah ya kalau umroh atau wajian itu ke Mekah itu 8.5 jam atau 9 jam ada air atau enggak air airnya cukup enggak kalau cukup air kalau nggak cukup boleh dayamuk kalau cukup ya tetap harus pakai air karena ada air itu ada dua karena sakit atau karena apa namanya eh ya cukup atau enggaknya tadi ya ya ini merupakan kalau merupakan ini apa namanya Siku kalau roh-roh ini dua ruas ini ya ini pernah saya lihat adik saya sebelum meninggal operasi ya operasi bedah ini syaraf ya otak itu ya setelah bedah itu subhanallah dokter sendiri sudah angkat tangan sudah dipanggil setelah benar-benarnya keluarganya saya waktu itu yang mewakili jangan ditinggalkan sudah tempat petunggu jangan tinggal kemudian pagi sampai jam lima sore itu itu operasinya pagi sampai sampai sore jam sembilan jam lima Rekor habiskan 29 kantong darah di dokter nah ya pengalaman ini pagi itu tahu-tahu sadarnya semalam tidak sadar juga nggak sadar pagi itu mendatang sadarnya langsung frontal gerak-gerak langsung beruntah kemudian kayak saya diatangkan ke kamar khusus itu untuk menangkan akhirnya keluar dari tempat apa namanya ya apa ya bisa disoperasi itu luangan apa itu kemudian apa ya ICW kemudian ke ruang tamat saya tanya itu sampai sini ya normal seperti sebuah dioperasi dia ingin sholatnya itu sempurna jawab dan dokter sudah apa namanya ngatakan ini belum pernah kami apa namanya menemukan seperti ini ya ini pertolongan Allah yang sangat-sangat habis itu karena apa namanya tumornya itu enggak tuntas karena enggak mampu bakter untuk mengambil semuanya terus kemudian harus dikemo rapi harus dia nah setelah itulah sebelum dikemo dikemo itu kondisinya seperti sebelum dioperasi jalan bisa sholat itu sudah harus wudhu tempat nah ketika dalam polisi pemulihan itu dia minta diantar ke kamar mandi walaupun di tempat ICU sudah minta ke kamar mandi tidak boleh seperti itu tetap wajib sholat darah masih berapa namanya ya berlimang dengan darah dalam kondisi apapun kondisi najis seperti nggak bisa terhindar dari itu mudu nggak bisa tayamun nggak bisa diam misalnya dalam kondisi seperti itu sobat wajib sholat ya walaupun yang nggak bisa tayamun juga nggak bisa masih banyak selang-selang masih banyak alat-alat medis yang ditempelkan itu tetap wajib sholat asalkan pikirannya itu normal nah inilah mungkin ini apa namanya ujian keimanan kita seseorang dalam kondisi tidak normal masih menjaga sholatnya berarti imannya lebih kuat daripada misalnya sakit gigi aja sudah dulu sambatnya nggak karu-karuan terus kemudian sampai apa namanya tidak sholat nah dalam kondisi asalkan pikiran masih normal masih sadar masih masih sadar maka wajib sholat wala taktor bussalata wa antum sukharo nah sukharo ini yang tidak sadar karena mabir maupun karena pingsan atau karena yang lain asalkan pikiran normal maka wajib melakukan masalah walaupun dalam keadaan tidak suci misalnya kondisi itu nggak bisa dihindari nggak bisa dihindari nah terus kemudian nih yang pakai sakit apa namanya di selang itu kencengnya itu apa-apa itu juga wajib terus bagaimana karena secara medis itu nggak boleh dilepas masuk waktu sholat jika walaupun kan ada yang kencengnya itu ya dia juga wajib sholat dengan kondisi seperti itu nah terus nah disini sebutkan al-haqim atau orang yang terkait dengan barang najis karena alasan kesehatan nggak bisa terhindar dari itu maka dia tetap wajib melakukan sholat apabila dia bisa wudhu maka dengan wudhu apabila tidak boleh dengan wudhu tidak boleh kena air maka dia wajib tayammu baik baik yang membatalkan tayammu juga yang membatalkan kemudian al-maswa ala jabi jabi roti wa nakwila ini jabi roh itu apa namanya gitu ya tapi Alhamdulillah itu sampai nggak sampai digib ya ibu saya malah pernah digib ada satu bulan ya di sini tangannya tersebutnya mana ya kalau apa nanya tayammu boleh atau tapi yang dihasilkan Rasulullah jadi mandi ya yang itu diusap aja air itu diusap kemudian yang lain diguyur dengan air nah itu apabila yang kena pakai gim atau perban perban misalnya yang luka dito diusap kemudian yang lain dipasuk dengan air eh eh ini untuk jabi roh perban maupun maupun yang gitu baik tidak ada pertanyaan kemungkinan kalau di pesawat itu biasanya ada air di tempat toilet itu bisa pakai bisa dan ada air dan cukup ya nggak boleh tayammu nggak boleh selagi ada air dan mampu nggak ada efek kemudiannya itu wajib dengan air ya ya yang masuk permakan bumi tadi boleh misalnya kita ember kasih pasir kemudian kita pakai untuk ini saya yang di kamar rumah sakit ini misalnya misalnya disediakan di ember atau apa kemudian dipakai untuk ayamu apa ya boleh ya boleh oh bukan bukan jadi terus swaidan tadi itu permukaan bumi yang permukaan bumi itu apa ya ada pasir ada debu ada batu itu bahkan batu disini bukan boleh tetapi yang abduliyahnya yang paling utama adalah debu terus kemudian pasir juga boleh pasir as-sa'id jadi dari permukaan bumi tadi yang di mana eskimo tadi lah es juga ada itu kan permukaan bumi disana kalau dia mau nyari bentuk masis ya nggak mungkin ya maka boleh pakai itu apa nggak bukan bukan bun bukan bun apa ada anu nggak pasir atau anu nggak ada kan disitu yang pergi 10 meter atau 100 meter gitu kan jadi ya pertama tidak semerta-merta langsung boleh tayang nggak harus ada usaha dulu jalan ke sana sudah nggak ada air jalan ke sana kalau nyari air nggak ada ya ya baru beri tayang nggak kemudian terus-mudian duduk di kemah waduh nggak ada airnya semua tayang nggak seperti itu harus ada usahanya betul-betul dibuktikan dengan usaha bahwa tidak ada air baik ya 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 jangan seperti di kamar mandi sini ya ya dikit aja dikit aja sebabkan saya pernah udu itu dengan satu botol ini satu botol ini seperti jini bisa cukup untuk udu itu bisa ya dibuka dikit dipasukkan dipasuk gitu dan lagi dipasukkan pangan kemudian kaki juga demikian dipasukkan cukup segini itu cukup nah kalau misalnya wah nanti kalau saya pakai itu nggak bisa minum baru boleh nggak ada air yang lain cuma satu galon atau 20 liter nanti persediaan untuk masak untuk minum itu boleh ya ya karena untuk bahkan untuk ini membasuh apa namanya najis yang tidak boleh tidak di tidak toleran harus dipersihkan maka boleh tayammu boleh dalam kondisi seperti ini darurat nah inilah orang ijtihatnya diantara ini ini kalau saya pakai maka nanti nggak bisa masak kalau nggak bisa makan masak nggak bisa makan kalau nggak makan mudorok seperti itu 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 menuntut apa namanya kalau anak itu sama kan biasanya ada antara akibatnya ayam ikuti ucap di depannya lalu kursi karena makanya kalau yang kursi di kursi 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 kalau sakit misalnya nggak apa-apa kalau sakit sakit harus nggak boleh kena air maka boleh yang ada di situ dindingnya dindingnya baik baik tapi kalau di rumah janganlah di rumah itu dinding dindingnya banyak debun baik baik demikian kalau ya syariat itu mempunyai awlawiat awlawiat itu skala prioritas kalau tidak ini maka ini kalau tidak ini maka ini nah itu ikutilah kalau kita ikuti insyaallah apa namanya ya khikmahnya kita akan mendapatkannya baik baik demikian saya mohon maaf abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang dikasih astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih